nah disini kita akan membuat matrix ya jadi kita menggunakan sintak-sintak matrix jadi kita pertama membuat variable m ya nama m untuk sebuah matrix nah jadi ini matrix ya sintaknya begini jadi kita hanya mengikuti sintak nah kita tuliskan sesuai sintak yang ada nah ini untuk sintak yang ada di library-nya kita ikuti ini kita pilih empat baris nah kemudian by row by row ini ada true dan false ya kita menggunakan true nah yang kemudian ya kita running jadi kita running kita masukkan ke data environment nah ini telah muncul ya setelah di running jadi m tipe datanya integer nah ini ada matrixnya nah untuk melihat kita bisa tekan tombol yang di ujung bentuk table akan tampil seperti ini ya ini bentuk matrixnya 3 kolom 4 baris nah kemudian bisa juga kita menggunakan print ya kita panggil m dan jangan lupa titik koma nah ini akan muncul di bawah ya kalau kita running nah jadi bentuknya sama seperti view jadi bentuknya matrix m tipe datanya integer kemudian kita bikin lagi untuk matrik baru ya kita bikin n kemudian kita masukkan matriknya sesuai dengan sintaknya nah ini sintaknya ya seperti ini jadi kita nggak bisa nulis barangan jadi harus disesuaikan dengan sintak yang ada jadi untuk menggunakan bahasa air air studio ya editornya ini cukup mudah jadi kita mengetikan sedikit ya sebetulnya selebihnya sudah ada di library nya jika pengetikan kita salah maka dia tidak akan muncul ya atau error nah ini kita menggunakan matrik n ya kemudian by row kita menggunakan menggunakan kalau yang di atas tadi true sekarang kita menggunakan yang false nah kemudian kita running nah akan muncul di data environment itu nilainya matrik n ya nah kita lihat isinya isinya seperti ini nah itu kita view kalau kita mau mencetak dia akan muncul di bawah ya print n nah muncul seperti itu nah selanjutnya kita akan memberikan keterangan pada tabelnya ya bentuknya matrik itu seperti tabel jadi baris keberapa kolom keberapa nah ini kita beri nama row names ya nah sintaknya seperti ini oke jadi kita hanya menyesuaikan dari sintak yang ada ya jadi kita menambahkan sedikit ya seperti ini c kemudian kita barisnya itu kan ada 4 baris 1 baris 2 baris 3 kemudian baris 4 nah ini kalau kita running itu muncul di value nilainya ya baris 1 2 3 4 kemudian ada call names sesuaikan sintak juga ini untuk pemberian kolom ya kolomnya ada 3 nah ini harus menggunakan petik ya jadi setiap karakter atau sifatnya string kita menggunakan tanda petik kemudian kita running lagi jadi supaya data masuk ke dalam data informen ya nah kemudian kita mau bikin variable p ya p kemudian matriks ya kita ikuti sintaknya nah ini kita sesuaikan by row kemudian true nah ini kita menggunakan dimnames kemudian list kemudian kita panggil row name nya dengan call names nya nah ini ya setelah kita panggil jadi p nya itu kita bisa lihat matriks nya nah ini kalau sebelumnya itu tidak ada tulisan kolom atau baris ya nah ini kita menggunakan baris dan kolom tulisan untuk tanda ini kita cetak bentuknya akan seperti ini nah ini ya nah ini ya sudah dikasih nama baris dan kolom nah ini ya jadi untuk pembuatan matriks di bahasa R ini cukup mudah karena sintaknya itu sudah diberikan ya kalau kita menggunakan RStudio video jadi kita hanya perlu menyesuaikan huruf besar kecil itu pengaruh jadi perlu sedikit ketelitian ya nah ini hasil dari data M N dan P kita membuat matriks baik terima kasih sampai ketemu di lain waktu ketemu